Karena itulah ketika kita sebelum lahir, terjadi dialog dengan Allah yang indahnya. Yang diperkenalkan adalah nama Romnya, bukan nama-nama sifat yang lainnya. Alastubirom bingung, seakan-akan Allah berkata pada kita, Perhatikan kalimatnya, mau tidak, engkau menjadikan saya sebagai Tuhan, nanti saya akan merawat kamu. Saya akan perhatikan, kalau sakit saya sembuhkan, kalau salah saya maafkan, kalau dosa saya ampuni, butuh apa-apa saya berikan, kalau sulit saya mudahkan, bahkan nanti saya abadikan dalam kenikmatan hidupmu, kalau benar kamu menyembah saya. Mau tidak? Jawabannya begini, mau sambil mikir-mikir atau mau tanpa mikir? Ilustasinya begini, ilustasinya. Bapak, Ibu ada yang ngajak, mau tidak ikut saya, nanti saya cukupkan semua kebutuhannya, saya berikan semua, salah dengan awal yang saya maafkan. Dosa saya ampuni, apa saja kebutuhan, saya mudahkan. Sakit, insya Allah saya sembuhkan. Mau tidak? Pikir dulu apa tidak? Tidak. Kalau kita menjawab berpikir dulu, atau menjawab iya, tapi di fikir dan masih mikir, itu nama-nama sarafnya umumnya. Nama-nama. Eh, kita punya karyawan, dipinta, datang ke sini. Eh, farah, terjaga ini, misalnya. Lisan yang mengatakan, siapa? Tapi mungkin fikir lagi berkata, baru tadi diurus, sekarang disuruh lagi. Eh, tapi kalau kita bilang balak, itu artinya persetujuan mutlak dan masyarakat. Ya, pasti. Karena itulah ketika, kita ditanya oleh Allah, maukah engkau jadikan saya sebagai itu, kan? Tapi menggunakan kata Allah untuk menunjukkan sifat-sifat tadi. Maka kita jawab, balak, tidak menggunakan na'am, tidak menggunakan kalimat lain. Balak, siap, tanpa fikir lagi Allah. Lihat sampai sini? Karena itulah kita, saat kita mengalami kesulitan dalam hidup apapun itu, maka kita berusaha untuk meminta, menagih janji Allah itu. Maka kita sebut namanya, dalam doa itulah kita sebut-sebut nama. Kita butuh kehidupan dunia enak, akhirat enak, terjebak dalam kebaikan, tidak dapat kesulitan. Doa yang paling kita hafal apa? Dua orang paling. Sampu jaga. Ada orang sampu jaga. Ada orang sampu, enggak ada jaganya. Ada orang jaga, enggak ada sampunya. Di seakan-akan kita mengatakan, Ya Allah, kau perlu janji sebelum saya dilahirkan. Kalau saya akan hidup, kau berikan kemudahan. Sekarang saya minta, Ya Allah, kau janji kalau saya salah, kau akan maafkan. Saya sekarang punya dosa. Saya ingin kembali kepadamu. Dua orang. Delas ke sini. Tapi kok sayang, ada yang menyebut namanya Allah, belum dikasih juga. Ya Allah, sakit. Tolong sepuhkan, belum disembuhkan juga. Apa salahnya? Karena ada orang meminta menyebut nama Allah, tapi tidak mengetahui ilmu, rumpu biaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.